Intro Sahabat YKB, senang sekali saya dapat mencumpai saudara kembali dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya, Pendeta Yodja Handrikaru dari GKI Kebunjati, Bandung Selamat sekalian, renungan kita hari ini tanggal 3 Februari 2023 berjudul Lawan Iri Hati dan Mementingkan Diri Sendiri yang didasarkan pada surat Yaakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18 Bagian firman Tuhan yang menjadi pusat perundangan kita diambil dari Yaakobus pasal 3 ayat yang ke-14 Mari suruh sekalian sebelum kita membaca dan merenungan firman Tuhan kita berdoa Bapak di surga kami sudah menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungan firman Tuhan Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami firmanmu dengan baik sehingga firman yang kami dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami seri hari dan karena firman ini kami dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang berdampak besar dan berikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama Ialah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Sahabat JKB Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang beri pusat perundangan kita dari Yaakobus pasal 3 ayat 14 Demikianlah firman Tuhan Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran Sahabat JKB Salah satu pesan Yaakobus dalam suratnya kepada jemaat adalah tentang iri hati dan mementingkan diri sendiri Biasanya, seharusnya, seseorang akan merasa iri hati kepada teman dekatnya, kerabat, atau sedaranya Kedua hal ini, yaitu rasa iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah sikap yang manusiawi Tidak normal rasanya apabila ada seseorang dalam hidup ini tidak pernah merasa iri hati melihat hidup teman dekat, atau saudaranya, atau orang lain yang ada depannya dilihatnya lebih beruntung, lebih berhasil, dan lebih bahagia Namun, selalu sekalian, semua orang tahu bahwa iri hati kepada orang lain adalah sikap yang memalukan Tak heran, begitu rasa iri hati muncul dalam diri kita maka sikap mempertahankan diri, yaitu mementingkan diri sendiri akan muncul dalam diri kita Kita mungkin akan berkata, aku tidak ingin iri hati maka aku tidak peduli akan hidup dan keberadaan orang lain Begitulah mungkin bentuk pertahanan diri kita Rasa iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri dapat juga mengenai semua orang, termasuk kita, saya, dan saudara Nah, sahabat JKB Firman Tuhan melalui Yaakobus mengingatkan kita Janganlah memegahkan diri dan berdusta melawan kebenaran Artinya, kita, saya, dan saudara harus melawan iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri Nah, pertanyaannya, saudara sekalian, apa yang harus dilakukan untuk dapat melawan rasa iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri Yang pertama Kedalikan diri dengan menepis sikap mempertahankan kenyamanan dengan ketidakpedulian Hiraukan dan akwilah dengan tulus bahwa ada orang lain dalam hidup ini yang lebih beruntung daripada kita Akwilah hal itu sebagai kebenaran dalam keadilan Tuhan Yang kedua, jalanilah hidup sendiri dengan merasa cukup dan bersyukur atas segala yang kita miliki Terus, kan, kita akan bermasalah dengan diri sendiri yaitu menjadi iri hati adalah karena hanya melihat kelebihan orang lain dan bukan belajar bagaimana kita melihat dan mensyukuri apa yang kita sudah miliki asalnya dari Tuhan Mari kita berdoa, saudara sekalian Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak merasa iri hati ketika melihat ada orang-orang yang kami nilai lebih beruntung dari hidup kami Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat mensyukuri setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini dan biarlah kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengelola setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan kesukaan citaan atas setiap berkat Tuhan yang ada dalam hidup kami tanpa kami harus terjebak dan merasa iri hati dan mementingkan diri sendiri kepada orang lain Bapak di surga lah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Sahabat JKB Demi kerundangan kita hari ini Jangan lupa untuk subscribe Like dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati saudara Amin Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton